Dua pemotor meninggal di TKP, motor sampai terbakar ditabrak pikap di Gili Manuk. Dua orang pemotor yang berboncengan menjadi korban tabrakan di lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gili Manuk, Jembrana, Kamis 18 November 2021 sekira pukul 4.45 Wita. Dua pengendara motor itu, yakni Jumai, 68 tahun asal Banyuwangi dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya karena identitas terbakar. Kedua korban meninggal dunia di tempat usai ditabrak pikap pagi tadi. Kasat Lantas Polres Jembrana, AKP Idewa Gede Ariana mengatakan, kendaraan yang dipakai oleh kedua korban yakni Yamaha Nopol DK6-985ZN, yang dikendarai oleh korban yang identitasnya diduga terbakar di jog bersama motor yang terbakar. Kedua korban ditabrak oleh pikap Nopol P9451VD yang dikemudikan oleh Mohan Sori, 27 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur dan keneknya yakni Ah Jailani, 28 tahun. Kedua korban meninggal dunia di TKP usai ditabrak dengan kecepatan tinggi. Bahkan motornya sampai terbakar akibat kejadian itu, ucapnya. Dijelaskannya, awal kejadian sendiri, saat itu pikap yang dikendarai oleh Mohan Sori datang dari Araden Pasar menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk, depan pasar, dengan kondisi jalan lurus beraspal baik, penerangan jalan memadai, di malam hari, cuaca cerah. Pengemudi pikap tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sehingga menabrak sepeda motor Yamaha yang sama-sama datang dari Araden Pasar menuju Pelabuhan Gilimanuk. Akibat kejadian itu, atau tertabrak dari belakang, kedua pemotor itu meninggal dan motor Yamaha terbakar. Sedangkan kendaraan pikap mengalami rinset pada bagian depan. Kami imbau masyarakat lebih berhati-hati, dan kasus sendiri masih kami dalami dan menghubungi pihak keluarga korban, bebernya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!